Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kalau ditanyakan apakah hanya para Nabi saja yang bisa memberikan manfaat atau bisa semua manusia? Perjelasan para ulama bahwa para Nabi bisa memberikan manfaat. Bisa memberikan syafaat maksud saya. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW beliau memberikan banyak syafaat. Di antaranya adalah syafaat al-uzma. Syafaat al-uzma itu adalah syafaat yang beliau berikan kepada manusia. Setelah izin Allah SWT untuk agar Allah SWT memutuskan perkara mereka. Karena manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan teranjang bulat, dalam keadaan tidak bersendal, dan dalam keadaan tidak berkhitan. Dan matahari didekatkan sehingga manusia berkerikan semuanya. Makanya manusia kan datang kepada Adam gak bisa, kepada Isa gak bisa, kepada Nuh gak bisa, dan seterusnya. Intinya bahwa Nabi SAW yang bersujud di bawah arash dan mengatakan memuji dan memuji Allah SWT. Sehingga Allah SWT mengatakannya Muhammad irfa'a wa'asa'al tu'taa wa'asa'a wa'asa'a tushapa'a. Begitu kikiran dalam hadis Nabi SAW. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dan mintalah engkau diberikan dan kasihlah syafaat. Engkau pasti akan diizinkan untuk memberikan syafaat. Nah intinya bukan hanya para Nabi dan para Rasul yang bisa memberikan syafaat. Orang-orang beriman pun bisa. Malaikat pun bisa memberikan syafaat. Nah kita tahu orang syahid itu kan bisa memberikan 70 syafaat kepada keluarganya. Orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Intinya bahwa siapapun bisa dari kalangan orang beriman. Karena syafaat itu kan hanya kepada orang beriman. Yang diberikan. Jadi ada syafaat itu kalau kita bicara syafaat itu syafaatan. Syafaat itu ada dua syafaat. Musbatah wal manfiah. Syafaat yang ditetapkan dan syafaat yang dihilangkan atau dinafikan. Syafaat musbatah itu lil muahidin. Bagi orang yang bertawahid, bagi orang beriman saja. Namun musbatah itu lil kuffar wal musyilkin. Itu tidak ada. Nah orang-orang beriman ini termasuklah di dalamnya para nabi, para mursalin. Mereka adalah orang yang pertama kan begitu. Nah orang beriman itu bisa memberikan syafaat juga. Tetapi syaratnya itu dua dari itu. Idhullahi lishyafiq. Allah izinkan kepada orang yang akan memberikan syafaat. Yang kedua adalah ridhollahi lil mashbuq. Allah ridho kepada orang yang akan diberi syafaat. Di dua ini ada. Kalau di dua ini ada maka terjadilah syafaat itu. Tidak mesti dari itu dari kalangan para nabi. Dari kalangan kaum minum pun bisa. Mungkin karena sahabatnya selama aja pengen tolong. Ya teman-temannya ya begitu. Jadi itu benar. Itu benar. Jadi bahwa memang syafaat itu sendiri. Syaratnya dua itu aja. Kalau terpenuhi mainkan. Pertama jalan. Ridhollahi lishyafiq. Allah ridho kepada orang. Idhullahi lishyafiq. Allah izinkan. Ya kepada orang yang akan memberi syafaat. Allah izin ini kepada dia ini. Kepada orang yang akan memberi. Dan syarat yang kedua adalah. Ridhollahi lil mashbuq. Allah ridho kepada orang yang akan diberi syafaat. Ya. Begitu. Beda ya. Kalau nanti kita katakan. Bagaimana dengan syafaat nabi kepada Abu Talib. Itu lain cerita. Itu kekhususan nabi SAW. Bukankah apakah Allah ridho kepada orang kafir. Nanti kan pertanyaan muncul seperti itu. Benar. Kita katakan tidak. Itu kekhususan nabi SAW. Kita tahu bahwa. Meskipun diberi syafaat oleh nabi SAW. Abu Talib tetap saja. Di adab dalam api neraka. Yang dikasih sendal dari api neraka. Dan mendidih otaknya. Itu katanya adab yang paling rendah. Kayak gitu. Yang paling rendah kayak gitu katanya. Masya Allah ya. Artinya yang lebih besar lagi bagaimana. Kan begitu. Yang rendah aja kayak gitu. Itu karena. Bagaimana jasa belia waktu itu. Membeli nabi Muhammad SAW. Yang pada akhirnya kan dia. Tidak masuk islam juga kan. Sehingga diberikan khusus untuk syafaat. Intinya bahwa. Kalau dua ini berlaku dapat. Allah izin kepada orang yang memberi. Dan Allah Azza wa Jalla ridho kepada orang yang diberi. Maka jalanlah syafaat itu. Dari orang-orang beriman malaikat. Terutama para nabi dan para rasulah. Maka ini dibolehkan. Allah minta lah. Ada pernyataan bahwasannya. Ketika anak meninggal. Di saat masih kecil. Betul. Itu menjadi syafaat. Menjadi syafaat. Apakah itu benar? Benar. Dan itu menjadi syafaat. Dan itu menjadi penghalang. Orang tuanya dari adat neraka. Ketika orang tua ikhlas ya. Ikhlas. Menjalani musibah itu. Artinya. Taulah kita bagaimana orang tua sedihnya. Dan bagaimana orang tua hancurnya. Dan terperuknya. Ketika dia. Menghadapi musibah itu. Masih kecil-kecilnya. Masih sayang-sayangnya. Masih. Lasak-lasaknya. Dipanggil oleh Allah. Maksudnya. Tentu. Tidak sama. Ketika dia sudah besar. Sudah ini gitu. Bahkan mungkin sudah nikah. Sudah nikah. Sudah besar. Beda. Ketika dia sedang baik-baiknya. Sedang lucu-lucunya. Sedang. Gemes-gemesnya kita ke dia. Tapi dipanggil oleh Allah. Apalagi anak yang ditunggu-tunggu. Ya udah. Anggad yang ditunggu-tunggu. Lama pula. Kehadirannya ditunggu-tunggu. Kok darulah diambil lagi. Aduh. Jadi bagaimana kan. Ketika dia sabar dan ikhlas menjalannya. Maka dia. Anak ini akan menjadi apa. Syapaat. Dan penghalang. Orang tuanya dari panasnya api. Neraka. Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak.